ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di jankom tutorial kali ini saya akan mempraktikan bagaimana caranya untuk melakukan pembayaran internet j3net atau j3net ya langsung saja kita ke TKP kita ketikan dulu link website dari PT Hayat teknologi m2payment.net jika sudah punya aplikasinya di Android anda di smartphone anda tinggal buka saja aplikasinya ya kali ini saya akan mempraktekan via websitenya ya kita ketikan dulu m2payment.net enter nah kita langsung dihadapkan di beranda website dan sini saya akan menjelaskan sedikit dimana link-link tersebut atau kolom-kolom produk layanan dan beranda kita bisa baca-baca di sini dan inilah dalemannya dan ini untuk nomor layanan di sini yang tertera pada aplikasi anda masing-masing kita bisa mengetikan di sini dan belan apa yang anda mau cek tagihannya nanti keluar ya begitu tapi di sini saya tidak akan menjelaskannya karena saya akan mempraktekan bagaimana cara pembayaran dan langsung kita klik tombol merah di sini bacaannya klik masuk ya kita enter dan disini kita masukkan email atau nomor WhatsApp ya bisa juga nomor WhatsApp jika mau memakai email berarti kita harus memasukkan email yang sudah terdaftar di aplikasi J3Net yang sudah didaftarkan oleh teknisi jika mau memakai nomor WhatsAppnya sama juga yang sudah didaftarkan oleh teknisi ke pendaftaran internet anda nah saya disini akan mempraktekan menggunakan email terlebih dahulu di sini sudah saya copy emailnya salah satu pelanggan dan masukkan passwordnya dan klik enter masuk nah sini sudah sudah terbuka ya halaman aplikasi pelanggan pelanggan di sini ada tagihan Rp100.000 dan kita akan membayarnya disini klik lihat dan setelah itu klik tombol bayar dan kita pilih pembayarannya mau ke mana ya ada mybank Pirtual account di sini Pirtual account ini kan sangat lengkap sekali ya dari bangun dari mybank permata BNI BRI Mandiri sinarma semua malat CIMB Hana Bank dan lain-lain ya di sini juga ke outlet outlet bisa ke Alfamart Indomart Alfamidi ada tiga ya dan aplikasi pembayaran lainnya bisa ke OPPO nah kalau ke OPPO itu kalau mau ke OPPO OPPO jadi harus nomor yang terdaftar OPPO itu terdaftar juga di aplikasi j3net ini gitu kalau misalkan bukan nomor yang didaftarkan jadi tagihannya tidak muncul munculnya ke nomor yang sudah didaftarkan ke aplikasinya j3net dan bisa juga Chris shopeepay juga nah sama juga kalau Chris shopeepay juga nomor yang sudah terdaftar dari dengan shopeepay integrasi sudah terintegrasi dengan shopeepay atau Anda punya shopee ya punya market shopee yang nomornya itu sama yang didaftarkan dengan aplikasi j3net dan disini juga ada Chris open payment Chris open payment itu hampir sama dengan Chris shopeepay namun dia tertentu ya tertentu jadi hanya aplikasi-aplikasi-aplikasi yang tertentu yang bisa membayar lewat payment open payment ini dan Chris costumable kalau Chris costumable itu untuk semuanya untuk semuanya untuk semua Chris ya untuk semua Chris mau Chris BCA atau mbanking BRI BNI dan lain-lain bisa dan Chris ini juga sama jadi kalau sahabat jankom intinya mau membayar pihak Chris dan dipilih dulu Chris nya kalau misalkan pakai Chris dengan semua Chris bisa Anda pilih Chris costumable saja nah disini saya contohkan akan membayar dengan Chris costumable ya kita cek out setelah kita pilih pembayaran kita cek out ya jika sudah cek out kita akan dihadapkan dengan link pembayaran sebuah barcode yang kita bisa scan memakai handphone yang sudah ada mbanking atau Oppo atau dana dan lain-lain bisa ini semua Chris bisa oke kita akan scan melalui handphone saya kita coba scan ya sini ada bacaan Chris dan disini kita buka kita arahkan ke barcode tersebut dan sini sudah muncul tetapnya langsung klik oke saja dan disini ada tagihan jumlah tagihannya berapa 101.500 klik oke lagi dan disini kita masukkan pin eh mbanking kita masih masih saya privasikan dulu ya Nah sudah sending dan proses pembayaran dimulai oke ternyata berhasil dan sebuah pembayaran yang sangat mudah sekali disini sudah berhasil ya kita klik oke dan aplikasi pun mojo ke halaman kembali ke halaman sudah dibayar oke mojo ke halaman ke halaman none ko Terima kasih.